hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama Cita Yomoto Vlog Oke bro kali ini gua lagi berada di Jalan Raya Pabuaran ya Nah di depan itu ada pertigaan kalau ke kanan itu ke Sasyun Citayam ke Jalan Raya Citayam dan terus ke Margonda ya Depok Jalan Raya Margonda kalau lurus itu ke Cipayung Jaya ya Cipayung Jaya Depok dan mengarah ke Jembatan Serong dan juga ke Jalan Jalan Raya Pitara kalau ke kirinya itu tembusnya ke Jalan Raya Keadilan Pancoran Mas Awangan ya Bro Oke bro nanti kita di depan pertigaan kita akan lurus ya kita lanjut dulu bro ngos-ngosan gua kesiangan Bro Oke kita lurus ya di depan Oke ini lagi ada acara Bro di depan itu ada pasar lama ya Sorry ada pasar yang sementara ya pasar Citayam direlok kesana kita akan melewati di depan Bro dan juga eh perempatan pertanian ya di sana sudah dibangun jembatan di perempatan pertanian ini jadi udah lebar ya jembatannya ini jadi kalau dari arah perumahan dan atsiri pertanian itu kalau mau ke Cipayung tinggal belok kekiri itu tanpa eh belok kekiri itu udah jembatan terpisah dia dia khusus jadi enggak mengurai kemacetan lah disana itu gitu Bro Oke Bro tapi tujuan saya kesana ke mengarah ke Jalan Raya Pitara ya Bro eh tujuannya adalah rute dari Citayam menuju sekolah Setia Negara eh SMK Setia Negara yang ada di Jalan Raya Sawangan ya Bro ini request dari Mbak Devi Tanjung hahaha Oke saya liput hari ini sambil sedikit menjelaskan ya apa yang ada di yang udah saya lewati nih Nah ini sebelah kiri adalah pasar relok Citayam pasar Citayam ya yang direlok kesini ya Bro sebelah kanan nah di depan ada perempatan kalau ke kanan itu ke Jalan Raya Citayam Gang Laskar dan juga ke ke stasiun Citayam bisa ya Bro kalau ke kiri ke perumahan pertanian ya perumahan Atsiri Permai dan juga ke Raga Jaya Arco nah kita lurus ya Bro nah ini yang sebelah kiri kita ini sudah dibangun jembatannya ya Bro jadi lebar ya Bro dari arah pertanian ini kalau mau ke depok ke Cipayung kita ngel belok ke kiri aja gitu Bro kalau dulu sebelum ada jembatan itu disitu tuh waduh ruwet loh oke kita lurus di depan itu banyak perumahan ya Bro perumahan klub kafling dan juga cluster banyak ya di sini tuh di depok ini mantap nih masih pagi ini tahu tadi saya set jam 8 ya Coba kita nanti seberapa lama sih rute dari Citayam menuju sekolah atau SMK Setia Negara yang ada di Jalan Raya Sawangan ya Bro apakah duasinya memakan waktu lama gitu tapi seharusnya sih nggak macet ya Bro kalau di sini tuh kecuali di pertigaan pospol tadi yang Pasar Citayam sama pertanian ya tadi perempatan pertanian yang ada relok Pasar Citayam itu biasanya disitu aja sih titik kemacetan ya Bro semoga di depan juga nggak ada sih harusnya ya ya lancar sih kalau kayak gini enggak stak macet total gitu Bro gitu weh di depan sebelah kiri kita ada pesantren ya kuatru nada ini ramai juga Bro pesantrennya nah ini jalan pintas sebenarnya ke kanan itu Bro ke Cagar Alam ya ke depo depo stasiun depok ya depok lama itu jalan pintas nanti tembusnya juga bisa ke jalan Raya Margonda ya Bro gitu Bro nah ini sebelah kiri kita juga ada perumahan nih Cipayung Residen banyak perumahan di sini Bro masih tetap sama ya angkot yang bikin tersendat nih ya wajar sih naik-naik turun penumpang sih ya Bro ya memang jalannya juga segini gitu Bro enggak bisa minggir-minggir banget gitu sih angkotnya ini angkot 07 itu tujuan Citayam pasar Citayam mengarah ke mana ya Terminal Depok ya setelah saya gitu Terminal Depok ini rutenya melalui jalan pitara ya Bro yang nanti kita akan lewati atau tujuan kita ke sana ya ke sekolah SMK Setia Negara Bro oke ini lagi ada acara ya Bro lagi ada acara di majelis taklim Algusro ya Bro nah itu kalau ada acara disana itu Bro membeludak Bro asli disana tuh pengunjungnya banyak banget dari dari luar Jakarta juga ada Bro dari luar Jabertabek luar di dari daerah lah sebelah kiri kita Green lemirece Bro banyak disini Bro perumahan nah di depan ada perumahan lagi Bro sebelah belum jadi ya ini hehehe bukan kali Bro gerbangnya sih seperti ada perumahan gitu Bro hehehe oh ini sebelah kiri kita Bro nah ini Purhasanah 3 Nurhasanah Purhasanah gimana sih Bro hehehe Nurhasanah 3 berarti Nurhasanah 1 dan 2 bakal ada lagi ya Bro maksudnya tuh di sebelah mana ya nanti mungkin saya akan cari ya Bro hehehe Nurhasanah 1 dan 2 ini Jalan Raya Cipayung mengarah ke Jembatan Serong ya Bro oh iya kemarin juga ada yang komen ya di mana tuh di blog saya yang baru dirilis kemarin itu progres pengeceran Jalan Raya Citayam disana tuh ada yang komen bahwa semoga Jalan Raya Cipayung itu dilebarin ya Bro di lebarin dan jembatannya juga ya karena masuk macet lah disana gitu Bro eh saya Jalan Raya Cipayungnya itu yang sebelah mana ya Bro karena setahu saya disini lebar banget Bro sih disini volume kendaraan ya yang lewat hanya yang maksudnya transportasi umum hanya angkot 07 aja sih paling kalau macet itu ya banyak pasar dadakan itu yang bikin macet itu Minggu sore biasanya tuh pasar tumpah gitu di pinggir jalan gerobak-gerobak gitu bukan di trotoar sih kalau menurut saya mah di pinggir jalannya gitu Bro mungkin nanti dengan adanya pembangunan jalan tol ya jalan tol desa reseksen 3 itu bisa ikut di benahi juga lah yang bakal dilalui rute jalan tolnya gitu Bro jadi ikut terdampak juga lah terdampak-terdampak yang positif gitu ya Bro kali-kali dinormalisasikan dibersihkan lagi gitu yang belum diturap ya diturap gitu ya karena membahayakan ya longsor gitu Bro ini jalan raya cipayung ya di depan nanti ketemu jembatan serong ya Bro coba kita tengok jembatan serongnya mungkin yang dari si abang itu ya bukan jalan raya cipayungnya kali ya yang dari jembatan serong menuju jalan raya keadilan kali ya itu memang kecil sih jalan di sana ah nanti tapi kita kalau jalan menuju jalan raya keadilan itu ke kiri ya Bro nah ke kiri kita akan ke kanan lurus ya Bro tuh jalan raya pitara itu nah ini dia jembatan serongnya Bro sebelah kiri kita ini udah kayak di perempatan pertanian juga tadi Bro udah ditambahin itunya Bro jembatannya dulu nggak kayak gitu dulu wah hancur sama kayak di perempatan pertanian ya Bro ruwet disana kusut nah ini juga kita udah memasuki jalan raya pitara ya Bro sebelah kiri kita kali dan ini sering longsor disini tuh Bro ini tinggi banget kalinya sini rutenya sama persis sih seperti yang ada yang pernah saya liput atau unggah videonya di yang menuju apa namanya di jalan raya Cilebut ya Bro kondisinya persis seperti ini Bro gitu ini sebelah kiri kita ini kali nggak ada pembatasnya juga Bro sangat membahayakan tuh ini mengeri banget Bro ngeri lah kalau malam hari ini ini minim PJU juga kesini tuh Bro gile tapi di sini tuh sedikit ya untuk gubuk-gubuk liar atau ruko-ruko atau pedagangnya itu sebelah kiri kalinya ini maksudnya pinggir kalinya ini kalau di jalan raya Cilebut itu aduh lumayan masih banyak ya belum di tata ya belum dibenahi gitu Bro itu menurut saya ini ini juga jalanan retak juga karena ya ada penurunan tanah ya penurunan kontur tanahnya juga tinggi banget bro gini gimana nurapnya juga buset dah anggarannya habisnya gimana Bro disini tuh akses yang cukup ramai juga ini volume kendaraan yang melewat yang melintasi jalan raya Pitara ini Bro karena ini akses menuju apa namanya sawangan ya jalan raya sawangan dan juga jalan Dewi jalan Dewi Sertika ya yang sedang ada pembangunan underpass disana ini bisa juga kesana Bro jadi jalan alternatif juga lah dari Citayam itu jadi enggak melalui atau enggak melintasi sasiun Citayam ya kalau dari arah Pabuaran Citayam itu kita lurus terus ke arah Cipayung dan ke jalan raya Pitarana ini jadi alternatif juga sih Bro cuman ya agak kalau dari arah sana nih kalau lagi saya lagi berjalan ini sebelah kiri kita kali ini harap hati-hati lah untuk khususnya untuk roda empat ya khususnya untuk roda empat nih keceblos sedikit Aduh bahaya Bro tinggi kalinya Bro gitu kalau yang sebelah kanan kita sih ya tuh kan depan mobil hampir aja tipis itu Bro ini warga lagi fokus membangun jembatan ya tuh kalinya mengerikan Bro oke Bro nah disini juga banyak apa namanya nih Geraha apa nih Citra-Pitra-Pitara belum pada selesai dibangunnya baru pembebasan lahan aja ya Bro wih ini dokter alien wih sengeri kali Bro oke Bro di depan kita akan ke kanan ya Bro ke sekolah rute ke sekolah setia negara ya Bro susu 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 patokannya ini setelah Indomaret kita belok ke kanan kalau lurus juga bisa Bro tapi better sih kita ke kanan ya Bro ke jalan raya Pitarah walaupun disini juga jalannya kecil tapi ya enggak enggak terlalu muter-muter kesana tuh kayak kesini maksudnya ini dia kondisi jalan raya Pitarah di pagi hari sekitar jam 8 lewat lah gitu Bro ini sepertinya memakan waktu ya kurang lebih setengah jam ya di hari Minggu ini kalau hari Senin atau hari jam sekolah itu ya lebih nggak jauh-jauh beda lah lebih apa namanya lebih lama ya udah patomatis karena volume kendaraan di hari sibuk itu di hari Senin sampai Jumat itu udah pasti tinggi ya Bro gitu ya persentasenya beda-beda tipis lah gitu Bro ini paling sekitar setengah jam sih kalau sampai di sekolah Setia Setia Negara gitu Bro SMK Setia Negara Sawangan coba kita masuk ya Bro is kita salip aja Bro akan lama kalau yang seperti ini lama Bro oke ini sendnya ke kanan ya Bro semoga benar-benar ke kanan kita doain aja Bro waduh ternyata ke kiri Bro mungkin ada settingan baru ya atau modifikasi yang baru ya Bro kacau 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 meresahkan Bro nah ini dia jalan raya pitara ya Bro hanya sebesar ini ya di sini tuh kalau udah nyangkut ya misalkan ada kendaraan besar itu aduh itu bakal panjang Bro tapi jarang sih Bro yang lewat jalan raya pitara yang kendaraan besar ini dan ya nggak mungkin juga ya kecuali jam-jam malam ya jam-jam sepi itu masih ada yang lewat ini nih hai 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 anggotnya ayo Bu gas Bu awas sebelah kiri Bu lihat-lihat jangan lurus aja bahaya nih ibu-ibu nih bahayu bahayu wih si sebelah kanan ada pemancingan tuh Bro buat yang hobi mancing bolehlah di sini nih dekat dengan kota Depok nggak jauh lah dari sawangan juga nggak jauh ini hehehe bisa jadi referensi ya buat yang hobi mancing mancing ikan ya Bro bukan mancing keributan hehehe oke di sini juga jalannya agak kecil ya Bro buat tapasan ini ya begini adanya lah aduh si Bapak ini Bapak 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 tuh ini sebentar lagi kita sampai Bro sampai di SMK sekolah atau SMK Setia Negara ya Bro sebentar lagi sampai ya itu kita harus pintu gerbangnya sepertinya ada di depan ya di depan Jalan Raya Sawangan ya Bro untuk SMK Setia Negara ini jadi kalau dari sini tuh harus muter dulu ambil ke kiri di perempatan apa tuh yang mengarah ke Jalan Dewi Sartika ya gitu Bro harus muter dulu harus puter balik gitu Bro SMP SMA Bintara di sini Bro sebelah kiri kita Bro itu SMP sekolah Bintara ya oke di sini udah lumayan padat volume kendaraannya Bro karena sebentar lagi akan boleh dikatakan atau apa namanya pusat dekat dengan pusat perekonomian kota Depok ya Bro itu sudah mulai ke kota ini Bro kalau tadi kita shot dari posisian posisian oke gas 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 saja lah ini pickupnya kita salip dulu deh meresahkan kadangnya kalau ada di belakangnya gitu Bro wuh ini dia sebentar lagi ketemu perempatan ya Bro kalau lurus itu ke mana tuh ke flyover flyover sasiun kita ke kiri ya Bro kalau lurus ke flyover ya flyover sasiun Depok baru kita lurus ini jalan raya sawangan ya Bro bisa ke sawangan tentunya ataupun ke kubah mas ke kubah mas ataupun ke cinere ya Bro gitu Bro sebelah mana ini ya Bro tapi shibu ini he eh gak jauh-jauh dari sini sih Bro harusnya Bro sekolah setia negara agak padat di sini polo kendalanya Bro agak padat nah coba di depan ya mungkin ada di depan ya Bro wah itu dia Bro ini dia sekolah setia Setia Negara Pelangnya ada di depan bro Ini dia Sekolah Setia Negara ya bro Lumayan cakep bro Bagus ini Recommended banget disini Ada Pusat itu apa Koperasi ya mungkin ya Cakep sih ini bro Asli Oke mungkin sekian Rute perjalanan dari Citaya menuju Sekolah Setia Negara yang ada di Jalan Raya Sawangan ya bro Terima kasih buat Mbak Devi Tanjung Yang sudah Memberikan request Untuk rute perjalanan Dari Citaya menuju Sekolah Setia Negara ya Dan Sekolah Setia Negara ini SMK Setia Negara Berdampingan dengan Sekolah Bintara ya SMP Bintara ya bro Bersamping-sampingan Semoga selalu Kompak selalu lah Jangan ada Pertikaian Atau gesekan ya Kalian adalah Generasi-generasi Penerus bangsa ya bro Generasi-generasi Emas lah Generasi Bakal penerus Kemajuan Negara kita ini ya bro Itu bro Oke Dicukupkan sekian Terima kasih Saya ucapkan Kepada Subscriber Saya Citaya Motovlog Terima kasih banyak Semoga kebaikan kalian Dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maizah amin Amin ya Rabbah Amin Oke Saya tutup Mahiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala